saya tanya suaminya nggak sholat sekarang atau dari dulu dari dulu nggak sholat kenapa mau nikah sama dia karena saya pun juga dulu nggak sholat suami saya iblis saya setan tapi sekarang Alhamdulillah kami sudah taubat kami sudah ngaji saya memperbaiki diri dia belum juga berhenti ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi dulu saya nikah sama dia karena rumahnya besar dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah dulu saya nikah sama dia karena kebun sawitnya luas ternyata setelah menikah tak ada kebahagiaan Pak Ustadz tidur sama orang tak sholat rasa tidur sama babi hutan ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan apalagi sama babi ngepet oleh sebab itu maka carilah menantu yang sok sholat bukan somat sholat terima kasih terima kasih